Pendekar kepala batu jelit 28. Nah, apa yang ku katakan, teh hiap? Bukanani atas permintaan putramu sendiri semuanya ini ku lakukan. Bokongcu memang laki-laki muda yang mengagumkan sekali, dia gagah perkasa dan amat jantan dan ketua gelang berdarah yang tampak gembira bukan main itu sudah menepuk-nepuk pundak kunbok dengan wajah berseri-seri. Tapi Seng pendekar pedang dalam kabut mendadak membesi mukanya. Dia nenggigil dalam metu yang terbelalak, memandang kunbok dengan pundangan yang tidak berkedip. Sementara Chiok Tau Tai Hiap yang sudah menggereng di sampingnya itu tiba-tiba membanting kakinya dasyat sekali. Ketua Beng San Pai yang kemarahannya semakin bergolak itu tidak mampu mengendalikan dirinya lagi, dan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang berdiri di dekatnya mendadak geraman murka. Bagaimana orang Shikun, apa yang hendak kau perbuat kini dengan putramu itu? Bu Tiong Kiam Kun Seng tertegun. Dia tidak dapat menjawab seketika pertanyaan ketua Beng San Pai yang sedang diamuk gejolak kemarahannya ini, tapi sikap kunbok yang agak meragukannya membuat dia berdiri seperti patung tak bergerak. Betapapun, dia mengenal setiap gerak-gerik putranya itu. Dan bahwa kunbok seakan memaksa dalam mengiakan perjodohan ini membuat metu awas pendekar pedang itu bercuriga. Dia melihat suatu yang tidak dilihat orang lain, dalam masa ah yang pelik ini, tapi jawaban putranya yang sudah diucapkan di depan orang banyak membuat dia tak mampu berbuat apa-apa. Tapi jago pedang tanpa tanding ini juga bukan orang bodoh. Dia memutar tubuh menghadapi Seng Ketua Beng San Pai yang sedang marah-marah, sikapnya yang tenang, penuh perhitungan membuat dia menjawab pertanyaan ketua Beng San. Pai itu dengan hati-hati, so tai hiap, dapatkah kau sedikit mendinginkan kepala menghadapi kelakuan puteraku iui? Dia masih terlampau muda dalam menentukan sepak terjangnya, dan aku sebagai ayahnya satu-satunya mengharap semua yang dilakukan puteraku ini adalah suatu mimpi buruk yang tidak benar-benar terjadi. Aku melihat ketidakwajaran dalam sepak terjang anakku, dan kalau kau berkenan memberikan sedikit waktu lagi kepada kami ayah beranak untuk bercakap-cakap pastilah aku akan dapat memberikan keputusannya. Hektometer, kau akan memberikan keputusan apalagi, orang shikun. Dan dapatkah kekurang ajaran putramu ini dibalas hukuman yang setimpal? Bu Tiong Kiam Kun Seng menegakkan kepalanya. So tai hiap, betapa penda merupakan anak tunggal satu-satunya bagiku tapi jangan khawatir apabila orang shikun ini akan membiarkan saja puteranya mencemarkan nama orang senak perutnya sendiri. Kun Bok Mumang bersalah, tapi apapun kesalahannya itu kukira lebih bijaksana bagi kita orang tuanya ini untuk mencari sebab-sebabnya. Dan sekali dia benar bersalah maka aku sebagai ayahnya akan memberinya hukuman setimpal. Tidak mungkin membiarkannya melepas diri dari segala tanggung jemap. Bagus. Tapi betulkah kau akan dapat memberinya hukuman setimpal, orang shikun, hukuman yang adil dan tidak berat sebelah terhadap putramu satu-satunya ini? Bu Tiong Kiam Kum Seng merabah gagang pedangnya. Demi kehormatan nama padangku, tai hiap. Demi kebenaran dan kegagahan yang selama ini dijunjung keluarga nenek moyangku. Bagus kau begitu bicara lah terhadap putramu itu, orang shikun. Aku dari keluarga sou juga ingin mahat dan mendengar apa yang menjadi keputusarmu nanti dan ciok tau tai hiap yang sudah murdur setindak dengan metu bersinar-sinar itu tampak berhasil diketah. Dia mengkendalikan amarahnya barang sejenak. Sementara Kun Pok, yang melihat ayahnya sudah berputar diri menghadapinya dengan sikap keren penuh kesungguhan saja sudah menggigil kakinya dengan muka pucat. Tadi ayahnya sudah menyentuh gagang pedang, berarti semacam sumpah untuk mencari keadilan bagi dirinya Piyibadi. Dan dia yang sudah mengenal baik watak ayahnya yang penuh kegagahan ini menjadi gemetar bukan main beradu pandang. Tapi belum dia berbuat sesuatu tiba-tiba BKWI lagi-lagi melayani urusan ini. Ia melompat di depan Kun Pok, dan dia yang berdiri melindungi pemuda itu dari ancaman ayahnya sudah berseru nyaring, Lociar Pua, kau hendak berbuah apakah terhadap Bok Koko? Butiong Kiam Kun Seng memandang tajam. Nona, kau agaknya demikian penuh perhatian sekali terhadap puteraku ini. Tapi apakah perbuatanmu ini tulus sepenuhnya keluar dari hati? Tidaklahkah serigala betina berbulu domba? BKWI terbelalak marah. Tapi Kun Pok yang melihat kekasihnya ini hendak menjawab kata-kata ayahnya tiba-tiba sudah menariknya ke belakang dan menjatuhkan diri berlutut. Ayah, harap jangan bersikap kasar. Adik BKWI bukanlah serigala berbulu domba tapi seorang wanita berhati mulia. Apakah ayah tidak melihat betapa besam ya cinta kasih gadis ini kepada anakmu? Butiong Kiam Kun Seng mengeraskan dagunya. Bok Ji, jangan melantur bicara tentang cinta. Apakah kau tahu dosamu yang semakin bertumpuk-tumpuk ini? Kun Pok tergagap. Maaf, ayah aku, aku. Hektometer, kau telah menyeleweng dari perintah ayahmu, Bok Ji. Kau telah berjalan terlalu jauh dari rel yang telah kugariskan. Apa jawabmu sekarang tentang semua perbuatan ini? Maksud ayah? Bagaimana pertanggungan jawabmu tentang perjodohan dengan pihak keluarga So? Kun Bok kebingungan. Dia memandang ayahnya dengan mati berputar, tapi ketetapan hatinya yang sudah mantap agaknya membuat pemuda ini bangkit keberaniannya. Karena dengan tiba-tiba dia sudah menggeleng dan berkata tegas, maaf, dalam hal ini agaknya aku tidak dapat melanjutkan rencana itu, ayah. Karena di samping Nona Chengdi rupanya tidak ada kecocokan denganku, juga karena aku sudah menetapkan pilihan sendiri. Hektometer, dengan anak setan itu, Bok Ji? Benar. Tapi Kwe Imoli bukan anak setan, ayah. Dia gadis baik-baik yang kucintai sepenuh hati Kun Bok membantah. Dan muka si jago pedang ini segera merah seperti api menyala. Dia merasa malu dan marah mendengar ucapan anaknya yang seperti itu, didengar banyak orang di tempat umum. Tapi Bu Tiong Kiam Kun Seng yang pandai mengendalikan perasaannya ini tidak terpancing oleh suara ketawa di sana-sini yang bemada mengejek. Dia hanya memandang bengis ke arah Kun Bok, lalu suaranya yang bergetar serak membentak puterannya ini. Bok Ji, tahukah kau kesalahan apa yang telah kau perbuat dengan kelancanganmu ini? Tahukah kau betapa kau telah menghina pihak keluarga lain dan mencoreng malu di muka ayahmu? Kun Bok kembali menjatuhkan diri berlutut. Maaf, aku tahu, ayah. Tapi apa yang kulakukan ini sesungguhnya tidak bermaksud membuat malu dirimu. Dan aku juga tidak bermaksud menghina keluarga Soe Tai Hiap. Hektometer, apa maksudmu? Bok Ji Kun Bok sekarang bangkit berdiri. Dengan maka pucat dan matu bersinar-sinar dia memandang rombongan ketua gelang berdarah, lalu ketika dia kembali beradu pandang dengan ayahnya dia pun menjawab dengan suara gemetar, Ayah, aku sesungguhnya sudah ingin memberitahukan kepadamu tentang perubahan urusan ini. Aku sudah siap untuk meminta pertimbau ganmu karena aku sudah mencintai wanita lain. Tapi karena Hiat Goan Pangcu menjanjikan ayah segera datang maka aku menunggu-nunggumu di sini. Sama sekali tidak kuduga bahwa ayah baru datang setelah persoalan jodoh ini diumumkan. Hektometer, maksudmu ketua gelang berdarah mengatakan aku akan datang sebelum perayaan ini. Bok Ji? Tidak, tidak, tapi, eh. Hiat Goan Pangcu mengatakan bahwa ayah pasti datang dalam pasta ulang tahun ini dan kun. Bok tiba-tiba kebingungan. Dia memang kebingungan dalam mencari kata-kata yang tepat untuk memberikan penjelasannya ini, tapi alasan yang macet di tengah jalan membuat pemuda itu justru menjadi gugup. Namun untunglah, BKWI kembali melompat maju dan suaranya yang nyaring merdu tiba-tiba memecah perhatian semua orang. Kun lo ciam pual, bolahkah aku memberikan penjelasan bok koko ini? Butiong kiam kun seng mengerutkan keningnya. Dia sebenarnya tidak senang melihat gadis itu berkali-kali lancang mencampuri urusan, tapi karena gadis itu menyatakan hendak. Membantu kun bok ahim ya membuat dia mengangguk juga. BKWI tersenyum. Begini, lo ciam pual. Sesungguhnya bok koko memang tidak bersalah. Dia sudah menceritakan segalanya kepadaku, menceritakan semua kesulitan-kesulitannya itu. Tapi karena lo ciam pual yang ditunggu-tunggu tidak datang maka bok koko ahim ya memutuskan untuk mencari lo ciam pual saja. Hektometer, tapi anak itu nyatanya tidak mencariku, nona. Benar. Karena dua sebab, lo ciam pual. Pertama takut si gepan jalan dan kedua karena waktunya yang sudah terlalu mendesak. BKWI menjawab. Kalau begitu apa perlunya dia mencari aku? Butiong kiam kun seng membelalakan mata. Dan BKWI kini tersenyum lebar. Kun lo ciam pual, pertanyaanmu yang aneh ini ku kira mudah saja jawabannya. Bok koko bermaksud mencarimu karena dia hendak memberitahukan urusan ini. Memohon pendapat dan pertimbanganmu agar membatalkan ikatan jodoh dengan pihak keluarga Beng San Pai Chu. Tapi karena takut si sipan jalan dan waktu yang sudah mendesak membuat BKWI ahim ya kebingungan sendiri. Butiong kiam kun seng tiba-tiba menegahkan kepalanya. Bok ji, benarkah apa yang dikatakan temanmu ini kun babu mengangkat wajahnya? Memang ayah. Apa yang telah dikatakan adik BKWI itu memang menjadi rencanaku semula. Hektometer. Butiong kiam kun seng sekonyong-konyong bersinar matanya, jadi kau bermaksud memberitahukan kepadaku tentang perubahan ini, Bok ji? Kau bermaksud untuk membatalkan ikatan jodoh dengan pihak keluarga sou? Kun bok sekarang berseri mukanya. Dia mendengar nada yang lain pada suara ayahnya ini, nada yang lunak dan penuh pengertian. Maka begitu ayahnya bertanya lembut pemuda ini pun sudah berdiri dengan wajah gembira. Ayah, apa yang kau katakan ini sesungguhnya memang benar belaka. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu secara diam-diam. Aku bahkan hendak berterus terang dalam hal ini kepadamu. Tapi karena waktu yang tidak mengijankan maka semuanya ini pun terjadilah. Aku tidak bermaksud membuat malu kepadamu, ayah. Dan aku juga tidak bermaksud menghina keluarga Soe Tai Hiap. Tapi kau tetap membuat satu kesalahan, Bok ji. Kau tidak meminta agar Hiat Goan Pangchen mengundurkan dahulu berita pengumuman ini Sampai orang-orang tua yang bersangkutan sudah datang bicara Bu Tiong Kiam Kun Seng Tiba-tiba menegur dengan cuara keras. Kenapa kau tidak meminta kepadanya untuk mengundurkan dahulu pengumuman ini? Kun Bok tersentak. Sudah, eh, aku, memang sudah menjalankan maksud ini, ayah. Tapi, tapi Hiat Goan Pangchen tidak berhasil kutemui. Apa pendekar pedang itu terheran? Kau tidak berhasil menemuinya pendekar ini sekarang memandang ketua gelang berdarah itu Dengan metu curiga apa yang kau maksudkan ini, Bok ji? Bun Bok menoleh dengan takut-takut ke arah cuan rumah itu. Dia teringat cerita BKWI bahwa ketua gelang berdarah ini sesungguhnya adalah pelarian dari Pulau Hak KWI itu Adik perguruan Mai Aekat Gurun Neraka yang terkenal namanya itu. Tapi bahwa ketua gelang berdarah tiba-tiba melangkah maju dengan mulut senyum ramah membuat Kun Bok Ahim Yadiat tertegun. Kun Tai Hiat, demikian orang berkedok membuka suara. Setelah kini mendengar apa yang diceritakan putramu itu. Memang dapat ditarik kesimpulan bahwa Bok Kong Chu tidak salah. Dia masih tetap memegang teguh adat sopan santun pada kebudayaan kita. Terbukti bahwa dia bermaksud mencarimu untuk membicarakan urusan ini. Dan bahwa putramu bermaksud membatalkan ikatan jodohnya dengan keluarga Beng San Pai Chu hal ini tidak terlalu kuherankan. Cinta kasih memang, sesuatu yang aneh, ia suatu yang luar biasa sehingga tidak dapat diramal atau diduga kesudahannya oleh orang lain. Dan Bok Kong Chu yang bermaksud menyelesaikan urusan ini dengan berbicara terus terang padamu sungguh suatu hal yang pantas dipuji dan 20% serimanya tidak terlaksana dengan sempurna. Tapi biar bagaimanapun juga terbuktilah di sini bahwa putramu itu tidak bermaksud menyingkut, membelakangi, orang tuanya, Kun Tai Hiat. Dan bahwa putramu itu telah merencanakan maksudnya yang baik ini sungguh kita orang-orang tua harus mengakuinya sebagai pikiran yang tepat. Dia tidak bisa dikata membuat malu dirimu, dan Bok Kong Chu yang telah mempunyai gagasan yang baik ini juga tidak bisa dituduh menghina keluarga Beng San Pai Chu. Kecuali sedikit unik-uniknya yang tidak sampai dituangkan itu karena tidak ada kesempatan bagaimana pendapatmu Kun Tai Hiap. Baru ketua gelang berdarah itu menghentikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar gerangan hebat dari mulut Siok Tau Tai Hiap. So Kun Beng bagus, kau mendapat pembelah yang hebat, orang Si Kun. Apakah sekarang kau bermaksud membebaskan putramu dari kesalahannya? Jago pedang ini memutar tubuh. Dia tampak berkenyit alis mendengar seruan ketua Beng San Pai itu, namun sinar matanya yang mulai bercahaya menunjukkan bahwa Jago pedang ini mulai terpengaruh oleh cerita tentang putra tunggalnya. So Tai Hiap, setelah kau mendengar sendiri tentang semua perbuatan puteraku ini apakah kira-kira yang harus ku jatuhkan kepadanya? Patutkah diaku hukum sebulan di dalam kurunganmu? Siok Tau Tai Hiap tiba-tiba tertawa bergelak. Orang Si Kun, kau kira sedemikian ringannya kah kesalahan anakmu itu? Kau kira dengan hukuman sebulan di ruang bawah tanahku semua kesalahannya bocah ini terhapus? Si Jago pedang membelalakan mata. So Tai Hiap, ku kira kesalahan anakku tidaklah seberapa besar. Kau telah mendengar sendiri betapa sebetulnya puteraku ini ingin memutuskan hubungan dengan kira baik-baik. Lalu kalau begitu apakah aku sebagai ayahnya harus menerima akibat yang lebih jauh dari kesalahan anakku ini? Tai Hiap. Ketua Beng San Pai itu tiba-tiba menjadi beringas. Orang Si Kun, kuakui di sini bahwa pokrol bambu ketua gelang berdarah memang dapat diterima akal. Tapi apakah itu semuanya cukup mengembalikan apa yang keluarga So telah kehilangan? Puteramu itu telah memporak-porandakan semuanya, Kun Seng. Dan kesalahannya yang dianggap kecil oleh Hiap Goan Pangcu itu sesungguhnya tidak bisa ditebus selain dengan jiwa. Puteramu telah menyinggung harga diri keluarga So, dan di samping kekurang ajarannya ini dia pun telah menginjak-injak martabat Siokto Tai Hiap dengan membiarkan diri menarik perjodohan tanpa memberitahu. Hektometer, itu memang satu kesalahannya yang besar, Tai Hiap. Tapi bukankah kau dengar sendiri puteraku itu tidak dapat karena satu dan lain hal? Haha, enak saja kau bicara, orang Si Kun. Jadi karena begitu kau lalu melindunginya. Kau hendak menyelamatkan puteramu ini dari hukumannya? Buti Yong Kiam Kun Seng mendadak menaikan keningnya. Dia melihat ketua Beng San Pai itu mulai bersikap keras, dan sikapnya yang kasar tapi selalu disambutnya dengan penuh pengertian karena maklum bagaimanapun juga puteranya yang salah membuat dia mulai mengeraskan dagu pula. Kun Bok memang tidak dapat dikatakan besar, karena jelas membatalkan perjodohan tanpa memberitahu pihak lawan. Tapi bukankah sudah dijelaskan tadi bahwa pemuda itu tidak sempat memberitahukan karena sempitnya waktu? Dan Chiok Tau Tai Hiap yang tidak mau tahu masalah ini rupanya memang terlampau tersemgung sekali. Ketua Beng San Pai itu kelewat merasa terhina, dan kesalahan Kun Bok yang satu ini agaknya dimintai suatu hukuman yang sepadan. Dan, mengingat ucapannya tadi rupanya Seng Ketua Beng San Pai itu menuntut suatu hukuman jiwa. Dengan kata lain, agaknya pendekar kepala batu ini rupanya menghendaki kematian Kun Bok untuk pembayaran ikatan jodoh yang dibatalkan itu. Sungguh terlalu. Maka jago pedang yang mulai marah ini memandang Ketua Beng San Pai itu dengan tatapan keras. Beng San Pai Chu, demikian jago pedang ini mulai mengubah panggilannya, apakah semua kata-katamu itu tidak didorong oleh irinya hati melihat puteraku memilih gadis lain yang kebetulan anak buah Hiat Kewan Pang Chu? Apakah kau tidak berlebihan menuntut imbalan atas kesalahan puteraku ini kau rupanya dimabok dendam, Beng San Pai Chu, dan tuntutanmu yang menghendaki jiwa anakku hanya untuk pembatalan ikatan jodoh ini agaknya tidak masuk akal sama sekali. Kau meminta terlampau tinggi, dari aku sebagai ayahnya merasa berkeberatan untuk memenuhi permintaanmu ini. Karena Kun Bok yang bersalah dalam perbuatannya itu kunilai tidak selayaknya untuk menebus kesalahannya dengan jiwa. Haha, kau mulai memutar balik omongan orang Shikun. Kau mulai terang-terangan membela anakmu ini Ciyok Tau Tai Hiap tanpa menggigil. Tapi Bu Tiong Kiam Kun Seng menggelengkan kepala tidak. Aku sama sekali tidak bermaksud membela anakku, Beng San Pai Chu. Karena betapapun juga dia memang bersalah. Tidak memberitahukan pembatalan ini kepadamu. Tapi apakah untuk kesalahan ini kau lalu meminta kepadaku untuk membunuh anak sendiri hanya gara-gara kesalahannya itu? Tidak, Beng San Pai Chu. Aku menilai imbalan yang kau minta ini tidak pantas. Kau didorong oleh nafsu dendam belaka dalam mengejar pemuasan nafsu amarahmu ini. HMM. Ciyok Tau Tai Hiap menggereng. Jadi, kau tidak mau menghukum anakmu, orang Shikun. Kalau kau menghendaki jiwa sebagai penebus dosanya, Beng San Pai Chu. Baik, kalau begitu aku sendiri yang akan memberikan hukumannya dan Ciyok Tau Tai Hiap yang sudah melangkah maju dengan metu berapi-api itu tampak membesi mukanya dengan pandangan mengerikan. Ketua Beng San Pai yang sudah dikuasai kemarahan besar ini rupanya tidak mau lagi banyak bicara, tapi Bu Tiong Kiam Kun Seng yang melompat maju sudah menghadang langkahnya dengan jari digagang pedang. Beng San Pai Chu, layakkah sikapmu ini sebagai ketua partai? Ketua Beng San Pai itu menahan langkah. Dia menatap pendekar pedang ini dengan pandangan seekor naga sakti yang siap menelan mangsanya bulat-bulat, tapi balasan lawan yang angker berwibawa membuat dia tertegun. Betapapun, jago pedang ini bukanlah orang sembarangan. Ilmu pedangnya yang tanpa tanding membunt dia sendiri menaruh penghargaan yang setingkat. Dan bahwa pendekar pedang itu menahan langkahnya dengan pertanyaan tajam membunt ketua Beng San Pai ini menunda kemarahannya. Orang sikun, apa yang kau mau ichioktou tai hiap melontarkan seruhan dingin? Apakah kau hendak melindungi putramu itu dari kesalahannya? Bu Tiong Kiam Kun Seng menegakkan kepala. Bong San Pai Chu, kalau kau mengira aku hendak melindungi puteraku ini dari kesalahannya maka itu adalah kecupatan pikiranmu belaka. Aku tidak bermaksud melindunginya, tapi sebagai seorang ayah aku berhak membela anakku sendiri dari suatu keputusan yang tidak adil. Karena kau yang diamuk dendam ini kulibat melakukan ketimpangan, Beng San Pai Chu, dan aku orang sikun ini menuntut keadilan atas sikap nottadap puteraku yang bersalah. Hektometer, jadi kau mengakui putramu itu bersalah, orang sikun. Aku tidak pernah mengatakannya tidak, Beng San Pai Chu. Dan puteraku yang bersalah memang patut menerima hukumannya. Bagus, kalau begitu kau mau menyerahkan putramu itu kepadaku, orang sikun matuk ketua Bung San Pai ini bersinar. Tapi Bu Tiong Kiam Kun Seng cepat-cepat menggoyang lengannya. Nerti dulu, jangan tergesa-gesa. Beng San Pai Chu, aku tidak mengatakannya demikian. Anakku yang bersalah memang patut menerima hukumannya, tapi kalau kau hendak menjatuhkan kematian, aku sebagai ayahnya menolak. Hektometer, kalau begitu hukuman apa yang kau inginkan, Kun Seng? Menyuruh anakmu meminta maaf dan menggoyang pantat setelah itu dia dimaafkan. Ciyok Tau Tai Hiap mengejek dingin. Tidak, barangkali itu terlalu murah bagi kami keluarga Kun, Beng San Pai Chu. Tapi aku sebagai ayahnya siap menebus semuanya ini dengan kera yang setimpal. Hektometer, maksudmu? Jago pedang ini tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Beng San Pai Chu, karena aku yang pertama kali mendatangi rumahmu dan mengusulkan ikatan jodoh ini, maka biarlah sekarang aku pula yang pertama-tama meminta maaf atas kesalahan puteraku itu. Kun Bok telah merendahkan martabatmu, menghina keluarga So dengan perbuatannya yang tidak terpuji. Dan aku sebagai ayahnya yang merasa bertanggung jawab hari ini membayar kesalahannya dengan memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadapmu. Disaksikan langit dan bumi, dan disaksikan pula oleh seluruh undangan yang hadir pada malam ini biarlah kuutarakan rasa penyesalan dan maafku yang amat dalam atas kesalahan puteraku itu. Dan sekaligus menyatakan menarik kembali usul perpecodohan yang pemahku buat karena ketidakpantasan puteraku terhadap keluarga So dan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang tiba-tiba menyentuh kaki ketua Reng Saripai Itulit mencium ujung sepatunya kontan saja membuat keadaan menjadi gempar. Semua orang terkejut, dan kunbok yang melihat perbuatan ayahnya itu sampai berteriak kaget. Ayah tapi jago pedang ini tidak mau menghiraukan seruan putranya. Pendekar pedang yang selesai membayar dosa anaknya itu tampak bangkit berdiri, dan mukanya yang merah berkerut-kerut jelas membayangkan perasaan yang bergolak-golak. Bu Tiong Kiam Kun Seng yang tiba-tiba menyentuh kaki ketua Reng Saripai Itulit mencium ujung sepatunya kontan saja membuat keadaan menjadi gempar. Sementara Chiok Tau Tai Hiap, yang tidak menyangka sama sekali perbuatan si jago pedang itu tampak terbelalak dengan sikap tertegun. Dia tersentak dan terkejut sekali oleh perbuatan yang dilakukan bekas sahabatnya itu, karena apa yang dilakukan Bu Tiong Kiam Kun Seng ini sungguh suatu penebusan yang amat berat. Karena menyentuh kaki lawan dan mencium ujung sepatunya adalah perbuatan yang bisa dianggap menghina diri. Dengan perbuatan itu si jago pedang ini telah membanting harga dirinya sendiri di mata orang lain. Apalagi disaksi ka demikian banyak tamu. Maka ketua Beng San Pai yang terhenyak oleh peristiwa ini sedetik tak mampu mengeluarkan kata-kata, dia terkesima oleh perbuatan yang dilakukan Bu Tiong Kiam Kun Seng itu, dan bahwa orang telah menyatakan penyesalannya dengan kera demikian hebat sungguh membuat dia tergetar. Tapi pendekar kepala batu ini tiba-tiba berkerot giginya. Sinar matukun bok yang beradu dengannya mendadak membuat dia beringas, pemuda yang menjadi paragara, dari semua peristiwa ini membuat pendekar besar itu mengepal tinjunya. Kun Seng memang telah membayar kesalahan anaknya sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Tapi bagaimana dengan bocah itu sendiri? Bukankah dia boleh enak-enak melepaskan diri dari semua dosa yang dilakukankannya? Tidak Kun Seng memang telah mempertanggung jawabkan semua kesalahan anaknya terhadap dia. Tapi kun bok yang belum terhukum itu harus pula menerima dosa. Maka begitu pandangannya tertuju kepada pemuda ini tiba-tiba Ciok Tau Tai Hiap So Ki Bang itu pun mengeram. Kun Seng, ku hargai sekali pembelaanmu terhadap putra tunggal satu-satumu itu. Tapi bagaimana dengan bocah itu sendiri? Apakah dia bebas setelah ayahnya memikul semua dosa-dosa yang dilakukannya? Pendekar pedang tanpa tanding ini menyeriap mukanya. Dia pucat mendengar nada yang menyembunyikan ancaman dalam suara pendekar kepala batu itu. Dan bahwa orang tampaknya masih tidak puas dengan permintaan maafnya membenat jago pedang menggigil. Bangsan Pai Chu, apalagi yang harus kulakukan suara setak yang terkandung dalam kalimat Bu Tiong Kiam Kun Seng itu. Menyatakan perasaannya, tapi Ciok Tau Tai Hiap yang tidak peduli nampak menuntutnya bersikap tegas. Orang Shikun, sebagai orang tua dengan orang tua aku dapat menerima permintaan maafmu. Tapi bagaimana dengan bocah yang menjadi biang keladi semua keonaran ini? Apakah kau lalu membebaskannya tanpa menerima sedikitpun hukuman? Bu Tiong Kiam Kun Seng terbelalak. Maksudmu, Bangsan Pai Chu? Aku menuntut anak itu pun menyatakan penyesalannya. Dan sebagai bukti bahwa dia mau bertanggung jawab untuk semua perbuatannya ini dia harus, baru sampai di sini. Ucapan itu tiba-tiba Bu Tiong Kiam Kun Seng sadah memotong dengan seruan cepat. Ah, tentu saja, tentu saja, Bangsan Pai Chu. Aku pun akan menyuh puteraku untuk meminta maaf kepada Rau dan kepada Nona Cheng Bi. Namun Ciok Tau Tai Hiap menggelengkan kepalanya. Tidak, orang Sikun. Aku tidak butuh permintaan maaf bocah itu melainkan butuh kepalanya untuk dijadikan uborampe, sesaji, di meja sembahyangan dan baru habis ucapan ini diserukan mendadak saja Bu Tiong Kiam Kun Seng berteriak lirih. Ciok Tau Tai Hiap, kau gila. Tapi pendekar yang tiba-tiba tertawa bergelak ini menghentakan kakinya. Aku tidak gila, orang Sikun. Tapi putramu itulah yang tidak waras. Haha, bagaimana jawahmu, Bu Tiong Kiam? Pendekar pedang ini sekarang benar-benar gemeretuk. Dia menggigil dan bangkit kemarahannya oleh sikap Ciok Tau. Tai Hiap yang dia nilai kelewat hatas itu, dan begitu matanya terbelalak tiba-tiba jago pedang ini pun sudah mencabut pedangnya. Serat sinar putih yang menyilaukan metu, Tau Tau berkeredep di tangan pendekar pedang itu, dan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang mulai berapi pandangannya ini membentak dingin. So Ki Bang, begitukah watakmu sekarang ini? Apakah tidak cukup pergorbanan keluarga Kun dengan berlutut di bawah kakimu? Atau kau kira keluarga Kun adalah anjing hina yang tidak memiliki harga diri lagi? Ciok Tau Tai Hiap So, So Ki Bang mendengus. Aku tidak bilang begitu, orang sikun. Tapi kesalahan anakmu ini tetap kutuntut untuk menebus dosanya. Hektometer, dengan menyerahkan jiwanya, Beng San Pai Chu? Karena itu adalah satu-satunya jalan. Maka begitu ketua Beng San Pai ini selesai mengucapkan kata-katanya yang tegas pendekar pedang itu pun sudah berseru nyaring, Bagus, kalau begitu langkai dahulu mayatku, Beng San Pai Chu. Dan setelah itu keinginan ini bakal terpenuh tidan. Pendekar yang tidak dapat menahan kemarahannya ini tiba-tiba menggeser kakinya lulu memasang pedang bersilang di atas kening dengan jari bergetar. Dia marah dan terhina sekali oleh sikap ketua Beng San Pai yang dirasa kelewat batas itu. Tapi Ciok Tau Tai Hiap yang melihat lawan memasang kuda-kuda malah tertawa dingin dengan senyum mengejek. Kau hendak mempertaruhkan jiwa untuk anakmu yang berdosa, Kun Seng. Karena kau yang kelewatan, Beng San Pai Chu. Karena kau yang hendak menginjak-injak harga diri orang lain dengan titiak kenal aturan. Bagus. Kalau begitu mari kita tentukan persoalan ini dengan care kita, orang sikun. Dan siapa yang roboh anggap saja dia yang bersalah dan Ciok Tau Tai Hiap yang tiba-tiba merunduk dengan siku terlipat membentuk cakar naga itu tampak tertawa dengan muka beringas. Dia siap menghadapi pertempuran yang tentu menumpahkan darah ini, tapi kemarahannya yang tidak terbendung membuat ketua Beng San Pai itu tidak menghiraukan segalanya. Dia terlampau sakit hati melihat perbuatan putra si jago pedang itu. Dan bahwa Kunbok membatalkan ikatan jodoh setelah dia membunuh puterinya sendiri membuat pendekar sakti ini mecu gelap. Dia tidak lagi mengingat hubungan baiknya dengan si jago pedang. Dan peristiwa belasan tahun yang lalu yang menyangkut hutang budi dengan Bu Tiong Kiam Kun Seng itu pun tidak diingatnya. Yang penting bagi ketua Beng San Pai ini adalah nyawa Kunbok dan kalau Bu Tiong Kiam Kun Seng hendak membela anaknya apa boleh buat. Dia akan merobohkan pendekar pedang itu sebelum semuanya terselesaikan. Tapi, sementara dua jago ini siap berlanding dan memasang kuda-kuda untuk mencari penyelesaian dengan jalan kekerasan tiba-tiba Kunbok yang menjadi titik persoalannya melompat maju. Pemuda yang pucat dan menggigil tubuhnya itu langsung menghadapi Ciyok Tau Tai Hiap, dan begitu dia beradu muka segeraya pemuda ini berseru nyaring. Ciyok Tau Tai Hiap. Solo Chiam Pua berhenti dulu, aku ingin bicara dan Kunbok yang sudah menjatuhkan diri berlutut di depan ketua Beng San Pai itu tampak gemetar. Solo Chiam Pua berhenti dulu, aku ingin bicara gemetar. Bisakah kau menunda pertempuran ini? Ciyok Tau Tai Hiap mengerutkan keningnya. Kau hendak bicara apa, Bocah? Kau ingin meninggalkan pesan sebelum ajalmu tiba ketua Beng San Pai ini membentak. Tapi Kunbok menggelengkan kepala. Tidak, tidak, bukan itu, Solo Chiam Pua. Tapi satu pertanyaan tentang sikapmu ini, dan sebelum Ciyok Tau Tai Hiap membuka pertanyaan pemuda itu pun sudah melanjutkan kata-katanya, pedas dan melengkingnya Rirk. So Tai Hiap, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu yakni, Mengapa kau demikian tidak tahu malu menagih jiwa kepadaku hanya untuk pembatalkan ikatan jodoh ini? Apakah sudah selayaknya keluarga Kun membayar jiwa untuk pembatalan ikatan jodoh? Dan, kembali sebelum Ciyok Tau Tai Hiap menjawab pertanyaan ini Kun Sok pun sudah menyerbu lagi, menyerang sengit dengan kata-katanya yang serak parau, ditujukan kepada para hadirin. Cuy Ing-hiong, para sahabat yang gagah perkasa. Sudah sepantasnya kah sikap yang diambil oleh ketua Beng San Pai ini? Sudah selayaknya kah keputusan yang diambil Beng San Pai Chu karena seingatku, Cuy Ing-hiong, hanya orang yang berhutang jiwa sajalah yang patut dimintai pembayaran jiwanya pula untuk menebus dosanya. Sedangkan keluarga kami, keluarga Kun yang jarang turun gunung, kapan pemah pernah berhutang jiwa kepada keluarga So? Nah, Ciyok Tau Tai Hiap Solo Ciam Pua, kini dengan alusan apakah kau demikian tidak tahu malu menagih jiwa kepadaku? Apakali sebabnya kau demikian mati-matian meminta jiwa untuk pembatalan jodoh dan kunbok yang sudah bangkit berdiri dengan muka gemetar serta metu berapi-api itu tampak menggigil seluruh uratnya. Dia marah dan penasaran sekali oleh ketidakadilan ketua Beng San Pai yang dianggap keterlaluan itu, dan Beng San Pai Cuyang tampak tertegun mendengar kata-katanya kelihatan tak mampu menjawab. Dan ini dipergunakan kunbok kembali untuk melampiaskan emosinya, meledakan semua kekecewaan yang menggelegak di rongga dada. Karena kunbok yang melihat. Ketua Beng San Pai itu tidak mampu menjawab kata-kata itia tiba-tiba sudah kembali menyerang dengan suara sengit. Nah, Ciok Tau Tai Hiap, apa sekarang yang hendak kau katakan kepada kami? Dimanakah letak keadilanmu yang sudah menduduki jabatan sebagai seorang ketua partai? Dimanakah hutang jiwa yang pemah keluarga kun lakukan kepada keluargamu? Karena hanya hutang jiwa yang patut dibayar jiwa pula, Ciok Tau Tai Hiap. Dan kami yang tidak merasa melakukan kesalahan demikian jauh sesungguhnya, tidak layak kau minta yang di luar batas. Ayah sudah membayar dosa-dosaku dengan merendahkan dirinya berlutut di bawah kakimu. Dan sikapmu yang masih tidak mau diterima ini sungguh amat mengecewakan hatiku. Kunbok berhenti lagi memandang ketua Beng San Pai yang terhenyak itu dengan sikap penuh semangat. Lalu ketika dilihatnya Ciok Tau Tai Hiap masih tidak mau memberikan jawaban pemuda ini pun menyambung lagi. Nah, Ciok Tau Tai Hiap, kini apa yang hendak kau terangkan kepada kami? Bisakah kau menjawab semua kata-kataku itu? Mengapa kau demikian tidak tahu malu menagih jiwa kepadaku? Mengapa Ciok Tau Tai Hiap, mengapa tanda tanya? Pendekar kepala gundul itu tiba-tiba mengeram. Dia mengeluarkan suara erangan yang aneh dari kerongkongannya. Tapi ketika dia berkerot gigi dengan bibir gemeretuk sukar untuk menjawab pertanyaan ini sekonyong-konyong sebuah bayangan tinggi besar melayang naik. Bayangan ini menggedruk papan panggung dengan kemarahan, dan begitu dia meluncur tegak tiba-tiba terdengarlah bentakannya yang menggeledek. Karena suhu telah membunuh puterinya sendiri, orang Sikun. Karena suhu telah menghukum anak perempuannya sendiri ketika mendengar penolakannya dan begitu bayangan ini. Selesai mengucapkan kata-katanya tampaklah di situ seorang pemuda tinggi besar memandang penuh kebenian kepada Kunbok. Dia bukan lain adalah Lekhui, dan semua orang yang melihat munulnya raksasa muda ini kontan saja berseru kaget. Hei murid Chiok Tau Tai Hiap mereka berteriak ramai. Tapi Lekhui tidak menghiraukan mereka. Dia sudah memandang putra si jago pedang yang telah mencaci suhunya habis-habisan itu. Dan match Lekhui yang mendelik penuh kemarahan ini tampak membakar bulat-bulat wajah Kunbok. Dia seperti seekor harimau haus darah, dan Kunbok yang melihat sinar demikian mengerikan pada pandangan raksasa muda itu tergetar. Dia kaget dan tersentak melihat kehadiran murid Beng San Pai Chu ini, dan kata-katanya yang menggetedek mengerakan lantai panggung membuat Kunbok dan ayahnya terkejut bukan main. Apa? Chiok Tau Tai Hiap membunuh puterinya sendiri, awal tuaku Kunbok berseru terbelalak. Tapi Lekhui mendengus. Aku tidak membual, orang Shikun. Kalau kau percaya itu baik tapi kalau tidak percaya aku pun juga tidak perduli dan Lekhui yang sudah mengepalkan tinju dengan metu berapi-api ini, tampak siap menerjang Kunbok. Namun Bu Tiong Kiam Kun Seng mendadak melompat maju. Jago pedang yang hampir tidak percaya kepada keterangan Lekhui itu tampak terbelalak dengan muka berubah, dan suaranya yang gemeter lirih meletus pendek. Saudara Lekhui, tahan dulu. Aku ingin bicara tanda seru dan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang sudah berhadapan dengan raksasa muda ini menyimpan pedangnya. Dia membungkuk sedikit di depan murid pendekar kepala batu itu, namun Lekhui yang dingin menyambut orang menjengatkan hidungnya. Kau ingin bertanya apa? Kun Loh Chiampo jago pedang ini semiurat mukanya. Aku ingin bertanya tentang kata-katamu itu Saudara Lekhui. Betulkah Beng San Pai Chu membunuh puterinya sendiri? Hektometer, kenapa mesti diulang, Loh Chiampo? Perlukah aku menghina keluarga guruku sendiri? Bu Tiong Kiam Kun Seng tertegun. Jadi benar Nona Cheng Bi? Ya, Suhu telah menghukumnya, orang Shikun. Dan ini dilakukan beliau karena merasa malu kepadamu. Suhu Chiok Tau Tai Hiap amat memegang teguh kegagahan, dan karena adik Cheng Bi menolak perjodohan yang diikatkan Suhu dengan puteramu maka beliau menuntut dosa terhadap puterinya sendiri. Adik Cheng Bi dihukum, dan penembusan jiwa untuk membersihkan nama baik ini dilakukan Suhu demi menembus kegagalannya kepadamu. Ahaha Bu Tiong Kiam Kun Seng mengeluarkan seruan kaget, dan begitu dia memandang ketua Beng San sampai ini tampak pendekar berkepala gundul itu membesih kaku dengan wajah menyeramkan. Chiok Tau Tai Hiap tampak mengerikan, dan wajah yang mengkilap merah kehitaman itu mendadak tertawa. Suara yang bergulung naik turun sekonyong-konyong menggetarkan dinding ruangan, dan ketika Chiok Tau Tai Hiap mengibaskan lengan kanannya ke samping tiba-tiba saja tiang penyangga lantai panggung roboh. Berak pukulan jarak jauh yang dilancarkan ketua Beng San Pai itu mengejutkan semua orang, dan begitu papan panggung jebol memekiklah orang-orang yang ada di atas untuk melompat turun. Mereka tidak dapat lagi berdiri tegak, dan Chiok Tau Tai Hiap yang mulai menunjukkan kemarahannya ini. Membuat gempar. Suara ketawanya yang bergulung-gulung semakin bergemuruh, dan ketika pendekar ini menambah hawa hikangnya mendadak saja barisan depan pada deretan para tamu terjangkal. Hei pekik kekagetan yang menghambur pada barisan depan ini menimbulkan kegaduhan sementara dan ketika Chiok Tau Tai Hiap mulai berteriak parau terdengarlah suara dasyat menguncangkan gendang telinga semua orang. Bu Tiong Kiam Kun Seng, kayo majulah kita bertanding. Mari selesaikan persoalan ini dengan kera kegagahan dan Chiok Tau Tai Hiap yang tiba-tiba sudah memutar-mutar kedua lengannya dengan jari berkerotokan itu tampak menancapkan kaki di atas tanah. Dia tidak bergerak seperti arca tak bergeming, tapi suaranya yang menantang-nantang jago pedang ini menimbulkan getaran kuat pada dinding ruangan. Akibatnya, gegerlah suasana dipasta keramaian ini dan orang yang melihat ketua Beng San Pai itu bakal mengamuk kontan saja menjadi ribut dan menjauhkan diri. Tapi Bu Tiong Kiam Kun Seng justru berdiri pucat. Jago pedang yang terbelalak ke arah ketua Beng San Pai ini tampak ragu-ragu, dan dia yang masih terhenyak oleh keterangan Lek Hui itu memandang ketua Beng San Pai ini dengan ais bergetar. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa Chiok Tau Tai Hiap akan sampai hati membunuh puterinya sendiri, dengan tangan demikian membesi. Dan bahwa hal itu dilakukan ketua Beng San Pai ini untuk menebus kegagalannya mengikat perjodohan sungguh membuat dia tertegun. Dilihatnya sekarang, betapa keras dan kaku pendekar besar itu memegang harga dir. Suatu sikap yang baik memang tapi juga dirasa agak keji. Maka begitu pendekar ini mengetahui sebab-sebab kemarahan Chiok Tau Tai Hiap tiba-tiba saja pendekar pedang ini merasa bingung. Dia menaruh hormat dan penghargaan yang demikian tinggi untuk harga diri yang dipegang oleh ketua Beng San Pai itu. Dan bahwa ketua Beng San Pai ini telah menghukum puteri sendiri untuk menebus malunya terhadap calon besan membuat jago pedang itu merasa prihatin. Tapi, mutlakah sekarang kalau dia harus mengimbangi perbuatan Beng San Pai Chu ini, mengorbankan nyawa Kun Bok untuk kekeliruan yang telah dibuat ketua Beng San Pai itu? Butiong Kiam Kun Seng menarik napas panjang. Betapapun, Kun Bok adalah satu-satunya generasi penerus baginya. Bagaimana dia harus menuruti permintaan Beng San Pai Chu ini? Bukankah kesalahan membunuh puteri sendiri dilakukan ketua Beng San Pai itu? Ah, dia harus bertindak. Dia harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka begitu jago pedang ini mendengar Chiok Tau Tai Hiap kembali memanggilnya tiba-tiba dia pun melangkah maju. Sekarang semua orang menjadi tegang oleh pertemuan dua tokoh besar ini. Tapi si jago pedang yang tidak mencabut pedangnya itu membuat beberapa orang kecewa. Apalagi ketika pendekar pedang itu menjura di depan Chiok Tau Tai Hiap dan berkata tirih, So Tai Hiap, aku menyatakan menyesal sekali bahwa ikatan jodoh yang hendak kita jalin ini temiata berakibat demikian buruk. Aku tidak menyangkanya sama sekali, Tai Hiap. Dan kalau Cheng Bi sampai kau hukum demikian keras sungguh aku merasa prihatin sekali. Sekarang, bagaimana kalau kita balik saja, Tai Hiap? Bagaimana kalau aku yang menggantikan nyawa anakmu? Kunbok jadi kaget bukan main mendengar kata-kata ayahnya ini. Dan sebelum Chiok Tau Tai Hiap yang terkejut itu mengeluarkan seruannya tiba-tiba pemuda ini sudah berteriak. Ayah, kau gila dan Kunbok yang melompat di depan ayahnya itu tiba-tiba menggigil. Tapi jago pedang ini menepiskan tangannya. Bok Ji, mundurlah kau. Ayah tidak menyerahkan diri cuma-cuma dan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang mengibaskan jarinya itu membuat Kunbok terpelanting. Pemuda ini masih hendak memprotes, namun Bu Tiong Kiam Kun Seng yang sudah membelakanginya itu mengulang pertanyaannya kepada Seng Ketua Beng San Pai. So Tai Hiap, bagaimana jawabmu? Baleh kita balik urusan ganti jiwa ini? Chiok Tau Tai Hiap tertegun. Dia terbelalak emandang jago pedang itu tapi melihat orang bersikap serius dia pun jadi terkejut. Orang Shikun, apa maksud kata-katamu ini? Kau hendak mengganti jiwa putriku dengan jiwamu. Jago pedang itu mengangguk. Kalau kau tidak berkeberatan, So Tai Hiap. Kalau hal ini dapat memuaskan hatimu dan menyelesaikan segala persoalan. Ah! Chiok Tau Tai Hiap mengeluarkan seruan dari hidung dan baru pendekar itu menganggukkan kepalanya tiba-tiba ia membanting kaki. Bu Tiong Kiam Kun Seng, kau hendak mempermainkan aku? Kau hendak menghinaku di depan orang banyak. Sago pedang itu terkejut. Eh, kenapa begitu, Tai Hiap? Siapa hendak mempermainkanmu? Kaulah ketua Beng San Pai itu menuding dengan bentakannya yang merigeledek. Karena kau yang hendak menghinaku dengan ucapanmu yang seperti itu, orang Shikun. Karena kalau kau mati di tanganku tentu orang akan bilang bahwa Chiok Tau Tai Hiap telah membunuh seorang yang tidak melawan. Jago pedang ini tiba-tiba mengerti. Kau salah paham, Beng San Pai Chu. Kau belum mendengar lengkap keteranganku yang belum selesai. Karena meskipun aku siap mengganti nyawa puterimu itu namun hal ini kita lakukan secara kesatria. Maksudmu, Chiok Tau Tai Hiap terbelatak. Aku merelakan nyawa tua ini bila tidak sanggup menerima pukulanmu tiga kali berturut-turut, dan bila aku roboh oleh pukulanmu maka itulah yang kumaksudkan sebagai ganti jiwa. Ketua Beng San Pai ini bergetar. Dia tertegun oleh keterangan jago pedang itu. Namun merasa ditantang dan panas oleh ucapan itu tiba-tiba dia pun mengangguk. Baik. Kukira ini cukup adil, Bu Tiong Kiam. Dan apabilakah selamat oleh tiga kali pukulanku maka persoalan ini bolahlah kita habiskan sampai di sini dan Beng San Pai Chu yang sudah menggedruk bumi itu tampak bersiap dengan tubuh menggigil. Sementara Bu Tiong Kiam Kun Seng sendiri yang tersenyum memandang para tamu itu tampak bersinar-sinat matanya. Cui Ing Hyong, aku telah mengadakan perjanjian dengan Ketua Beng San Pai untuk memutuskan persoalan ini. Dan karena pihak kami ingin menebus dosa secara tuntas biarlah Cui sekalian yang menjadi saksi untuk tiga kali pukulan berturut-turut ini. Apabila aku roboh dan binasa itulah kuanggap takdir yang tidak mampu dilakukan lagi. Tapi apabila aku berhasil selamat, Cui telah mendengar sendiri kata-kata Beng San Pai Chu tadi bahwa persoalan kami dua keluarga akan diselesaikan sampai di sini. Nah, Ciuok Tau Tai Hiap, sekarang mulailah dan jago pedang yang sudah bersiap-siap itu tiba-tiba melepaskan pedangnya. Dia menyerahkan senjata ini pada putra tunggalnya, dan kunbok yang terbelalak oleh perbuatan ayahnya itu menggigil. Ayah, bagaimana, bagaimana kau mempertaruhkan nyawa seperti ini? Bukankah itu terlampau berbahaya sekali? Namun jago pedang ini mengibaskan lengannya. Jangan banyak bicara lagi, bokji. Aku kecewa oleh perbuatan menu yang tidak tahu malu ini dan kunbok yang sudah didorong mundur itu hampir saja terjengkang oleh kibasan alihnya. Kunbok terkejut. Namun pemuda itu tidak mampu berbuat apa-apa. Dia memang merasa bersalah oleh peristiwa yang berkepanjangan tidak enak ini. Dan bahwa ayahnya siap mempertaruhkan diri menghadapi serangan Ciuok Tau Tai Hiap tiba-tiba saja dia gemetar, bagaimanapun, menerima pukulan ketua Beng San Pai yang gagah perkasa itu bukanlah pekerjaan mudah. Terbukti betapa dengan gampangnya saja pendekar besar itu merobohkan papan panggung, dan sekarang ayahnya siap-siap menghadapi adu jiwa sepihak ini. Menerima tiga pukulan itu tanpa balas menyerang. Tapi sebelum dua jago ini menjalankan ia perjanjian mendadak sesosok bayangan putih melompat. Dialah Pemausian Jin, ketua Kun Lun Pai yang bertetangga dengan Bu Tiong Kiam Kun Seng itu. Dan begitu tokoh Kun Lun itu muncul terdengarlah suaranya yang lembut nyering. Jiwi Tai Hiap, tidak dapatkah isi perjanjian ini dirubah? Ciuok Tau Tai Hiap dan si jago pedang minoleh. Mereka tampak mengerutkan alis, tapi Bu Tiong Kiam Kun Seng yang sudah mendahului itu menjawab pendek. Tiu Tiang, jangan campuri urusan pribadi ini. Kami sudah sepakat untuk menyelesaikan semua ganjalan, kenapa kau datang mencegah? Pemausian Jin menarik napas gugup. Aku tidak bermaksud merecampuri urusan ini, Kun Tai Hiap. Tapi sekedir bertanya apakah isi perjanjian kalian tidak dapat dirubah lagi? Misalnya, hanya dengan dua pukulan saja dan PCK Mausian. Jin yang tampak cemas itu memandang Bu Tiong Kiam Kun Seng dengan sinar mati setulusnya hati. Dia tidak bermaksud apa-apa dengan kata-katanya ini, tapi jago pedang yang merah mukanya itu menjadi tersinggung. Pek, mau Toti yang sadarkah kau dengan kata-katamu ini? Tidakkah kau bermaksud merendahkan diriku? Jago pedang itu menegur. Ketua Kun Lun ini tersipu-sipu. Maaf, aku tidak bermaksud begitu, Kun Tai Hiap. Lohu sekedar menyampaikan solider karena kita bertetangga. Dan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang memaklumi maksud baik ketua Kun Lun itu akhirnya mengurangi kekakuan sikapnya. Baiklah, terima kasih, untuk perhatianmu ini, Pek, mau Toti yang. Tapi yang paling baik ku kira kalau Toti yang mundur saja, aku sudah berjanji kepada So Tai Hiap, dan janji yang tidak dapat ku tarik kembali ini tak mungkin harus dibatalkan, dan jago pedang yang sudah mempersilahkan ketua Kun Lun itu kembali ke tempat duduknya disambutlahan nafas panjang oleh peremausian jin. Dia memang tidak dapat mencegah urusan dua jago itu. Maka begitu Kun Seng menolak sarannya dia pun harus tahu diri. Bagaimanapun, itu adalah urusan pribadi mereka. Dan kalau jago pedang itu tidak marah kepadanya sudahlah dapat dikata untung. Maka peremausian jin yang diam-dian merasa gelisah ini memandang dua jago itu dengan perasaan waswas. Dia melihat Ciyok Tau Tai Hiap sudah mengerahkan tenaga Sinkang dan jari yang berkerotokan serta mengepulkan uap tipis itu membuat dia tegang. Bahkan bukan hanya kakek ini saja. Semua orang pun merasa tegang dan waswas menyaksikan peristiwa itu. Dan saat yang ditunggu-tunggu ini pun tibalah. Jago pedang yang sudah berdiri tegak dengan dada membusung itu memberi tanda kepada Ciyok Tau Tai Hiap, dan begitu jago pedang ini bersiap-siap dengan besi sekokoh beringin raksasa, terdengarlah seruannya yang lantang parau. So Tai Hiap, mulailah. Aku siap menerima pukulan inung. Tanda petik. Dan jago pedang yang sudah menggelembungkan rongga dadanya itu tampak menahan nafas dengan tubuh begetar. Dia mengerahkan Sinkang sepenuhnya menjaga isi dadanya, maklum betapa dasyat nanti serangan ketua Beng San Pai itu. Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang mendengar aba-aba lawannya ini tiba-tiba menerjang. Tangan kirinya dengan telapak terbuka menghantam dada Bu Tiong Kiam Kun Seng, dan begitu tokoh Beng San ini melompat terdengarlah bentakannya, orang Sikun Jagalah. Dan pukulan dasyat yang menggetarkan jiwa itu menghantam dengan kekuatan mengerikan. Ciyok Tau Tai Hiap baru mengerahkan setengah bagian dari seluruh tenaganya, tapi angin yang menderu dasyat dari telapak tangan ketua Beng San Pai ini menunjukkan kehebatannya. Terbukti dari baju si jago pedang yang berkibaran seperti bendera. Dan ketika semua orang menahan nafas untuk pukulan pertama ini terdengarlah benturan dasyat itu. Des dada Bu Tiong Kiam Kun Seng mengeluarkan suara seperti bukit ditimpa gunung ambruk dan orang yang melihat jago pedang itu tidak terpelanting roboh mau tak men berseru kagum. Mereka melihat pendekar pedang itu hanya terdorong setengah tindak dan mulut si jago pedang yang tersenyum di kulu membuat mereka terbelalak takjub. Tidak tahu betapa sesungguhnya pendekar itu mengeluh pendek dengan nafas seakan menyesakan dadanya. Tapi pendekar kepala batu yang sudah marah tidak memberi banyak kesempatan. Senyumbu Tiong Kiam Kun Seng yang seolah mengentengkan pukulannya sudah disusul dengan pukulan kedua. Karena begitu pendekar ini membalikan tubuh dan menancapkan kakinya tiba. Tiba menderulah pukulan berikutnya itu. Chiok Tau Tai Hiap kini melayangkan tangan kanannya dan tenaga yang tiga perempat bagian yang jauh lebih dasyat daripada pukulan pertama tadi kini menghantam lambung si jago pedang. Orang Sikun, jaga serangan kedua dan bentakan yang sudah diiringi pukulan tangan kanan ini menerjang hebat dengan kekuatan mengerikan. Para tamu melihat adanya sinar putih yang berkeredep panas membantam lambung si jago pedang. Dan Bu Tiong Kiam Kun Seng sendiri yang melihat kedasyatan serangan ini terbelalak ngeri. Dia buru-buru mengempos semangat, dan depan tubuh yang menerima pukulan itu cepat-cepat dilindungi kekuatan sinkangnya. Tapi terlambat. Telapak Beng San Pai Chu telah mendarat di lambung, kirinya dan begitu terdengar suara desi yang mengguncangkan sehir ruangan tiba-tiba mencelatlah tubuh si jago pedang ini dengan pekek kecilnya loobah. Bu Tiong Kiam Kun Seng terpental dua tombak ke belakang dan para tamu yang terkejut oleh pukulan kedua ini sama berteriak tertahan. Mereka mengkhawatirkan nasib si jago pedang itu, mengira dia bakal terlempar dan roboh binasa. Tapi ketika Bu Tiong Kiam Kun Seng berjungkir balik dan Ahimia kembali berdiri di tempat semula meledaklah tepukan tangan yang gegap gempita. Seruan kagum muncul di segala penjuru, dan orang yang melihat jago pedang itu mampu bertahan dua kali berturut-turut dari serangan Ciyok Tau Tai Hiap banyak yang merasa heran. Tapi tiba-tiba mereka tertegun. Si jago pedang itu mendadak terbatuk, dan begitu dia terbatuk-batuk mudadak menyeringailah mulut si jago pedang ini. Bu Tiong Kiam Kun Seng mendekap lambung, dan ketika semua orang memandang. Koma ke depan tiba-tiba tampaklah sedikit darah meleleh di ujung mulut pendekar pedang ini. Ahaha semua orang menjadi terkejut, dan Bu Tiong Kiam Kum Seng yang temiata diam-diam sudah terluka dalam ini menyeringai kecut sambil membersihkan mulutnya. Dia tertawa ke arah Seng Ketua Beng San Pai, lalu berkata dengan tubuh bergoyang dia memuji lawannya. Beng San Pai cu, kau hebat sekali. Isi dadaku serasa rontok dan jago pedang yang sudah berdiri tegak itu mencoba untuk menguasai diri. Dia tampak sedikit limbung, tapi kemauannya yang kuat membuat jago pedang ini akhirnya mampu berdiri tegak. Sementara Kurt Bock yang melihat keadaan ayahnya yang seperti itu menjadi gelisah bukan main. Dia mau melompat maju, tapi BKWI yang mencekal lengannya berbisik. Bok Koko, jangan seperli anak kecil. Ayahmu sedang mempertahankan diri, kenapa hendak kau ganggu? Lihatlah, ayahmu pasti mampu bertahan dan tidak akan binasa maka Kun Sok yang mendengar kata-kata ini jadi mengurungkan niatnya. Dia hanya memandang keadaan orang tua itu dengan muka pucat. Dan maklum bahwa ayahnya memang tidak mau diganggu maka dia pun menia ditegang bukan main. Sementara Chiok Tau Tai Hiap, yang melihat dua kali pukulannya berturut-turut mulai membawa hasil diam-diam merasa tertegun juga. Dia terkejut dan kagum oleh daya tahan lawan yang sedemikian kuat. Karena, biasanya dengan tenaga setengah bagian saja sudah jarang ada orang yang mampu menahan pukulannya. Apalagi kalau sampai dua kali. Dan pendekar pedang yang mampu dua kali berturut-turut menerima pukulannya ini tanpa membalas sungguh membuat dia kagum juga. Perasaan kagum yang sekaligus juga diiringi rasa penasaran. Maka begitu dia memandang lawan kembali bergetarlah tubuh ketua Beng San Pai ini. Dia masih mempunyai sisa sebuah pukulan lagi. Tapi sanggupkah pendekar pedang ita menerima pukulannya? Tidakkah dia akan roboh dalam pukulan ketiga? Maka penasaran oleh kekuatan lawan tiba-tiba Chiok Tau Tai Hiap mengumpulkan seluruh tenaganya. Tubuh yang bergetar bagaikan di aliri stroom dasyat itu tampak menggigil. Tapi ketika Chiok Tau Tai Hiap kembali beradu pandang dengan sinar metu lembut yang penuh keikhlasan dari si jago pedang ini mendadak dia jadi tertegun. Itulah sinar metu seorang jantan sejati. Sinar metu yang penuh persahabatan dan jauh dari segala rasa permusuhan. Maka begitu dia beradu pandang dengan sinar metu ini tiba-tiba saja Chiok Tau Tai Hiap jadi teringat pada peristiwa belasan tahun yang lalu. Dimana dari sinar metu inilah dia mendapat pertolongan si jago pedang. Lepas dan cengkeraman el maut setelah hampir saja dia binasa dalam luka-lukanya yang parah, dikeroyok lima puluh orang pentolan kaum hitam. Dan kini, sinar metu yang demikian penuh kelembutan itu hendak dia bunuh. Butiong Kiam Kun Seng hendak dia tuntut jiwanya untuk pelampiasan api dendam. Ah, ketua Beng San Pai ini jadi merandek dan lawan yang melihat keraguan pada sinar wajahnya tiba-tiba mengerutkan alis. Sowo Tai Hiap, kau masih memiliki sebuah pukulan lagi. Kenapa tidak segera dilancarkan jago pedang itu menegur? Chiok Tau Tai Hiap terpaku. Darah yang sudah diusap Butiong Kiam Kun Seng tadi tampaknya memberi dia kejernihan sedikit. Tapi si jago pedang yang sudah melangkah maju memandangnya tidak senang. Beng San Pai Chu, aku masih memiliki sebuah hutang pukulan kepadamu. Kenapa tidak segera dilunasi? Apa yang kau renungkan? Tapi ketua Beng San Pai ini kembali tak bergerak. Dia masih tertegur dengan tatapan kosong ke depan, dan Butiong Kiam Kun Seng yang tiba-tiba mampu menangkap apa yang dipikirkan ketua Beng San Pai ini mendadak tertawa. Chiok Tau Tai Hiap, jangan mengharap tentang Shikun meminta keronganan padamu. Kita telah berjanji untuk menyelesaikan persoalan ini dengan tiga kali pukulan. Kenapa kau diam saja? Apakah kau kira aku tidak kuat bertahan jago pedang itu membusungkan dadanya? Hai, jangan menganggap rendah, Beng San Pai Chu. Lima kali pukulan pun aku sanggup menerimanya. Cobalah dan Butiong Kiam Kun Seng yang sudah memasang kuda-kuda untuk menerima pukulan itu benar-benar tidak berkata kosong. Orang yang melihat dia sedikit limbung itu tiba-tiba mehat jago pedang ini sudah berdiri tegak, dan kedua kakinya yang tidak bergoyang itu memang meyakinkan beberapa orang bahwa jago pedang Hie tampaknya kuat bertahan untuk lima kali pukulan. Tapi benarkah itu? Hanya orang yang memiliki kepandayan setingkat Chiok Tau Tai Hiap lah yang mampu menjawab pertanyaan ini. Karena untuk pukulan ketiga itu saja sesungguhnya Chiok Tau Tai Hiap sendiri merasa ragu akan ketahanan pendekar pedang ini. Apalagi kalau sampai harus menerima lima kali pukulan. Maka Chiok Tau Tai Hiap yang teringat masa lalu itu jadi berada di persimpangan jalan. Dia kebingungan sejenak, tapi Butiong Kiam Kun Seng yang tidak tahu persoalan ini betenti setengah jalan tiba-tiba membentak. Chiok Tau Tai Hiap, tidak malukah kau menarik janji? Di mana itu janjimu untuk memberi tiga kali pukulan? Kau masih berhutang sebuah pukulan, Chiok Tau Tai Hiap. Dan kalau ini tidak segera kau lunasi sungguh harwah puterimu di alam baka tidak bakalan mati meram tanda seru. Chiok Tau Tai Hiap tiba-tiba tersentak. Dia terkejut dan marah mendengar orang menyinggung-nyinggung mama puterinya yang sudah tewas. Dan terbelalak marah kepada jago pedang ini tiba-tiba ketua bongsan pai itu mengeram. Dia kena sentil, dan karena nama Cheng Bi memang paling ampuh. Dipergunakan untuk membangkitkan kemarahannya maka tiba-tiba pendekar besar itu mendelik. Butiong Kiam, sadarkah kau mengapa aku ragu-ragu menibunuhmu? Tidak tahukah kau sebetulnya pantang bagi Chiok Tau Tai Hiap membunuh orang yang telah melepas budi? Jago pedang itu tertawa mengejek. Seorang kuncu tidak pemah mengingat budi yang dilepas kepada orang lain, Beng San Pai Chu. Dan kalau kau masih terikat oleh budi dan membalas budi sebaiknya kau menjadi pertapa saja. Saat ini yang adai alah tuntutanku tentang sebuah pukulan. Dan kalau tidak mau melaksanakannya maka kalak arwah puterimu akan kukutuk habis-habisan. Chiok Tau Tai Hiap membanting kaki. Butiong Kiam Kun Seng, jangan menyebut-nyebut nama puteriku yang sudah tiada. Persoalan ini adalah persoalan yang masih hidup. Kenapa kau hendak membangkitkan kemarahanku? Jago pedang itu kembali tertawa mengejek. Karena kau tidak segera melaksanakan isi perjanjian, Chiok Tau Tai Hiap. Karena kau hendak menghinaku dengan keraguan-keraguanmu ini. Kenapa kau tidak segera melancarkan serangan? Apakah kau kira pukulanmu itu sedemikian hebat hingga membinasakan diriku? Hoho, jangan sombong, Beng San Pai Chu. Orang Shikun ini masih sanggup untuk menerima pukulan terakhirmu. Hayo cobalah, dan Butiong Kiam Kun Seng yang sudah menancapkan kakinya berdiri tak bergeming itu tampak tertawa dengan sikap Jumawa. Dia rupanya sengaja membakar ketua Beng An Pai ini agar segera melancarkan pukulan. Dan masih khawatir pendekar itu teringat kembali pada persoalan budi belasan tahun yang lalu. Tiba-tiba pendekar pedang ini berseru, Chiok Tau Tai Hiap, hayo tunjukkan keteguhan hatimu dalam mempertahankan kegagahan. Itu. Bukankah kau mengajarkan pada putra-puterimu bagaimana memegang kata-kata sendiri? Nah, lakukan pukulan ketiga itu, Beng San Pai Chu. Dan cepat lunasi persoalan ini dengan penentuan terakhir. Kalau tidak, aku yakin arwah putrimu akan mengutukmu habis-habisan melihat ayahnya menjilat isi perjanjian. Maka Chiok Tau Tai Hiap yang mendengar tiga kali pendekar pedang itu menyinggung-nyinggung nama Cheng Bi mendadak menggereng gusar. Dia membanting kedua kakinya dengan kemarahan meluap, dan begitu mukanya menjadi merah kehitaman, mendadak mengepulah uap putih yang membubung di atas ubun-ubunnya. Itulah tingkat pengerahan tenaga sakti yang paling puncak, dan Chiok Tau Tai Hiap yang benar-benar berhasil dipancing oleh pendekar pedang itu untuk mengkonsentrasikan diri dalam masalah ini. Ini tiba-tiba disambat senyum tersembunyi oleh Bu Tiong Kiam Kun Seng. Bagus, laksanakan pukulan turahirmu itu, Chiok Tau Tai Hiap. Aku akan bertahan dan tidak akan menyesal biarpun sampai roboh binasa dan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang diam-diam ngeri serta waspada dalam penentuan babak terakhir ini tiba-tiba memejamkan mata. Dia mengempos semangat sehebat-hebatnya, dan maklum bahwa ini adalah penentuan yang paling berbahaya maka dia pun menarik seluruh kekuatan sinkangnya. Hawa sakti yang puluhan tahun dialatih kini bergolak di atas pusamnya, dan begitu jago pedang ini mengatur jalannya tenaga sinkang mendadak kekuatan sakti itu mengalir di seluruh tubuhnya. Tidak ada sebuah syaraf pun yang terlewati getaran tenaga sinkang ini, dan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang merasa siap dengan pertahanan dirinya itu menggigil gemetar. Itulah tanda bekerjanya kekuatan hawa sakti yang menjalar di seluruh permukaan tubuh, dan jago pedang yang berdiri tegak dengan metel, terpejam itu tampak memusatkan seluruh konsentrasinya pada pertahanan diri. Sementara, Chiyok Tau Tai Hiap, yang terbelalak dengan sinar metu berapi-api itu tampak beringas. Dia menarik kedua lengannya ke atas, dan bunyi berkerotokan seperti tubing patah menjadikan ketua Beng San Pai ini lebih menyeramkan dari keadaan yang sesungguhnya. Dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan pukulan terakhir ini, dan uap putih yang senyakin membubung tebal di atas ubun-ubunnya membuat semua orang ngeri. Sampai akhirnya, ketika dua jago besar itu sudah sama-sama memusatkan seluruh perhatiannya pada babak penentuan ini terdengarlah lengking dasyat dari mulut ketua Beng San Pai itu. Chiyok Tau Tai Hiap sudah menyerang, dan pendekar kepala gundul yang mendorongkan kedua tangannya itu berkelebat ke depan dengan kecepatan kilat. Tangan kiri menghantam iga kanan buti ongkitan kunseng sedang tangan kanan menghantam dada si jago pedang. Kedua-duanya sama-sama hebat. Karena baik tangan kiri maupun tangan kanan masing-masing mengeluarkan sinar putih berkeredat menyilaukan mata, dan Chiyok Tau Tai Hiap yang mengerahkan seluruh bagian tenaganya itu benar-benar tampak hebat bukan main. Buti ong kiam kunseng hanya merasa dua angin panas menyambar dirinya, dan kaget bahwa kali ini Chiyok Tau Tai Hiap menyerang dengan kedua tangannya tidak seperti tadi yang hanya mempergunakan sebelah lengan saja maka jago pedang ini terkejut bukan main. Dia sudah terlanjur memusatkan pertahanan diri untuk satu pukulan saja. Artinya, satu serangan dengan satu pukulan dan bahwa tiba-tiba perhitungannya meleset mendadak saja membuat jago pedang ini terkesiap kaget. Bagaimanapun dia terpaksa membagi pertahanan diri sekarang. Maka begitu membuka matu dan melihat dua telapak Chiyok Tau Tai Hiap menghantam dada dan iga kanannya tiba. Tiba jago pedang ini mengambil keputusan kilat. Dari dua serangan berbahaya itu dia harus mengambil resiko yang lebih kecil. Dan maklum bahwa isi dadanya jauh lebih penting dilindungi daripada iga kanannya. Max tiba-tiba saja pendekar pedang ini menarik kekuatan sinkangnya pada daerah dada. Secepat kilat dia melindungi isi dadanya dengan sinkang tiga perempat bagian, dan begitu dua buah pukulan itu mendarat di tubuhnya terdengarlah suara dasyat seperti ledakan gunung di sambar petit. Blank! Krek! Butiong Kiam Kun Seng terlempar bergulingan dan jago pedang yang patah tulang iganya itu mengeluh tertahan dengan metu, terbelalak. Dia tidak mampu menahan pukulan Beng San Pai Chu itu, dan begitu tubuhnya terlempar bergulingan jago pedang ini tak mampu bengkit berdiri dan roboh pingsan di atas tanah. Ah, ayah Kun Kun Bok menjerit kaget, dan begitu ayahnya roboh terkapar dengan luka-luka parah tiba-tiba saja pemuda ini menghambur ke depan dengan muka pucat. Dia berjongkok di samping tubuh ayahnya, dan melihat darah segar memenuhi mulut ayahnya tiba-tiba Kun Bok seperti gila. Pemuda ini meraung-raung, dan para undangan yang melihat kesudahan dari peristiwa itu berdiri terkesima dengan muka tertegun. Inilah kejadian yang amat mencekam mereka dan Ciyok Tau Tai Hiap yang melihat robohnya pendekar pedang itu juga tampak terpukau. Keadaan sejenak menjadi hening. Tapi Kun Bok yang meraung-raung itu mendadak melompat bangun pedang yang dia cabut mendasing di udara, dan begitu pemuda ini menghambur ke arah Ciyok Tau Tai Hiap berteriaklah pemuda itu. Beng San Peacu, hayo kau bunuhlah aku sekalian lampiaskan api dendamu yang keji itu dan Kun Bok. Yang tiba-tiba sudah menerjang pendekar kepala gundul ini membuat semua orang semakin terkejut. Mereka melihat pedang itu menyambar leher ketua Beng San Pai. Tapi Lek Hoi yang melihat gurunya diserang tiba-tiba sudah membentak marah. Borah Si Kun, jangan bermain gila dan Lek Hoi yang tahu-tahu sudah menampar lengan Kim Bok dari samping membuat pemuda itu berteriak kalap. Kun Bok terpental, dan putra si jago pedang yang sudah mati gelap ini ganti menyerang Lek Hoi. Jahanam Si O, kau dan gurumu sama-sama iblis tak berperasaan. Mampuslah tanda seru dan Kun Bok yang sudah melancarkan tiga kali tikaman berturut-turut itu menusuk cepat dada dan perut Lek Hoi. Dia tampaknya beringasan benar, dan Lek Hoi yang melihat lawan kalap mengeram. Dengan sebat raksasa muda ini mengelak, lalu begitu meta pedang meluncur di samping tubuhnya mendadak dia menendang, plak untuk kedua kalinya Kun Bok memekik marah dan pedang yang hampir terlepas dari tangannya itu sekonyang-konyang diputar. Meta pedang yang nyeleweng tiba-tiba membalik mengancam tenggorokan Lek Hoi, dan begitu Kun Bok melompat maju tau-tau kaki kirinya pun mendupak. Brett letak. Lek Hoi tak sempat berkelit dan leher baju yang terkuak ujung pedang membuat raksasa muda ini marah. Dia merendahkan tubuh sedikit ke bawah, dan persis kaki Kun Bok melayang ke dagunya dia pun tiba-tiba sudah menyambut pendangan ini dengan cengkeraman tangan kanannya. Tak ayal, Kun Bok terhuyung dan Lek Hoi yang siap membalas serangan itu tiba-tiba sudah merunduk dengan pekek nyarinnya. Tapi Ciyok Tau Tai Hiap tiba-tiba berkelbat. Jagotua yang metibat muridnya hendak membalas dengan pukulan berbahaya. Itu sekonyong-konyong membentak. Dan begitu dia maju dikibaslah dua orang anak muda itu. Hui Ji, mundur dan bentaknya yang sudah disertai tolakan tenaga sakti ini membuat dua orang pemuda itu menjelat kaget. Mereka seakan disapu angin puyuh, tapi Kun Bok yang melompat bangun itu sudah menerjang kembati pendekar sakti ini dengan kemarahan meluap. Ciyok Tau Tai Hiap, kau bunuh tah aku dan Kun Bok yang melengking marah dengan pedang diputar-putar itu tiba-tiba menusuk bertubi-tubi ke arah ketua Beng San Pai ini. Namun Ciyok Tau Tai Hiap mendengus, dan sekati dia menggerakkan kakinya tiba-tiba pedang ditanggau Kun Bok terlepas. Terang Kun Bok kehilangan senjata dan Ciyok Tau Tai Hiap yang gelap mukanya itu tiba-tiba sudah menotok pemuda ini. Tak pelak, Kun Bok roboh tak berdaya dan Ciyok Tau Tai Hiap yang sudah menggerakkan kakinya itu melempar putrasi jago pedang ini ke arah muridnya. Hui Ji, terimalah dia dan Lek Hui yang cepat menangkap tubuh itu menyentak baju Kun Bok dengan kasar. Kini guru dan murid itu sama-sama berdiri di atas lantai, dan Ciyok Tau Tai Hiap yang bersinar-sinar matanya itu memandang ke arah para tarau undangan. Dia tampaknya hendak berkata sesuatu, tapi bayangan tinggi tegap tiba-tiba berkelebat di depan ketua Beng San Pai itu. Haha, hendak kau bawa kemana putrasi jago pedang itu? Tai Hiap ketua gelang berdarah tiba-tiba sudah berhadapan dengan pendekar berkepala gundul ini dan Ciyok Tau Tai Hiap yang melihat laki-laki itu menghadangnya mendadak mengerutkan alis. Hiat Goan Pang cu, apa yang hendak kau lakukan? Ketua Hiat Goan Pang itu tertawa. Ah, bulcan kau yang sebenarnya melancarkan pertanyaan itu, Tai Hiap, melainkan akulah. Apa yang kendaki kau lakukan terhadap saudara Kun Tok ini? Ciyok Tau Tai Hiap mendeli. Dia sebenarnya geram melihat tiukah ketua gelang ER darah itu. Tapi menyadari orang sebagai tuan rumah dia pun menjawab juga, dengan suara sedikit kasar, Hiat Goan Pang cu, apa keperluanmu menanyakan persoalan ini? Bukankah kau tahu apa yang terjadi? Ketua gelang berdarah itu tersenyum. Aku tahu, Tai Hiap, tapi barangkali juga aku tidak tahu. Eh, bukankah persoalan ini sudah setesai, Tai Hiap, jadi untuk apa kau membawa putra Butiong Kiam Kun Seng itu? Ciyok Tau Tai Hiap tiba-tiba membanting kakinya. Hiat Goan Pang cu, kau rupanya manusia usil yang suka mencampuri urusan orang lain. Ada aturannya kah aku harus menjawab pertanyaanmu ini? Ketua gelang berdarah itu tiba-tiba terkekeh. Wah, kau rupanya lupa, Tai Hiap. Bahwa untuk urusan ini sesungguhnya aku tidak mencampuri urusan orang lain. Siapa bilang saudara kunbok orang lain bagiku? Lupakah kau bahwa jelek-jelek dia adalah pembantu Hiat Goan Pang dan sementara Ciyok Tau Tai Hiap tertegung dengan matulah, terbelalak ketua gelang berdarah itu pun sudah menyambung sambil tertawa, dan kau boleh tanyakan hal ini pada semua yang hadir, Tai Hiap. Dan bila omonganku tidak betul bolehlah kau bawa anak itu ke mama kau suka. Maka Ciyok Tau Tai Hiap yang jadi terpaku ini terdiam dengan tubuh tidak bergerak. Dia memang kalah bukti dengan pemietaan itu, maka mendongkol oleh ketua gelang berdarah ini tiba-tiba dia membentak kepada muridnya, lemparkan anak sial itu kepadanya. Dan Lek Hui yang sudah melempar tubuh itu kepada ketua gelang berdarah melotot pula dengan muka merah. Dia merasa gurunya dipermalukan, tapi Ciyok Tau Tai Hiap yang tiba-tiba melompat mendekati tubuh Bu Tiong Kiam Kun Seng itu sudah mengejek, Hiat Goan Pangcu, apakah untuk orang Sikun ini pun kau juga menghalangi niatku? Ketua gelang berdarah itu tertegun. Dia tidak tahu apa yang menjadi maksud ketua Beng San Pai itu. Tapi melihat ketua Beng San Pai ini sudah mengangkat tubuh si jago pedang dan memberikan pertolongan darurat dia pun tak dapat tertawa. Ketua gelang berdarah itu hanya menyeringai, dan setelah tertawa kecut dia pun berkata, Beng San Pai cu, kau rapanya tidak mau kalah. Siapa ada niat menolakmu membawa jago pedang itu? Kalau kau mau bawa dia silakan, Beng San Pai cu. Tapi aku tidak menanggung keselamatan jiwanya dan ketua gelang berdarah yang menyeringai aneh itu tiba-tiba menunjukkan kelicikan yang disembunyikan. Namun Ciyok Tau Tai Hiap sudah menotok dada dan punggung si jago pedang ini. Bekas lawan yang luka berat itu diserahkannya kepada Lek Hui, tapi sesosok bayangan bermuka hitam mendadak melayang mengejutkan semua orang. Solo Ciam Pua, serahkan kun Tai Hiap itu kepadaku. Aku dapat menyembuhkannya te dan bayangan muka hitam yang tahu-tahu melompat dari belakang ini membuat semua metu terbelalak. Mereka terkejut melihat si muka hitam itu meluncur bagaikan terbang, dan ketika dia melampaui kepala banyak orang bahkan menotol beberapa ubun si bun ketua-ketua partai besar seperti Tian Kong Chin Jin dan Bui Ho Siang serentak orang-orang itu tertegun dan hampir tertawa.